Kita melihat dari kekurangan-kekurangan kita selama ini di posisi mereka itu, karena kita tahu Rezaldi selalu sering cedera, cedernya kambuhan. Dan itu kita akan mengambil Samuel untuk bisa menutup kekosongan yang akan ditinggalkan Rezaldi. Karena kalau kita bicara Tony kalau ditaruh di situ, di tengah kita akan kurang orang, karena kita tahu ada Duiki memang di situ, tapi Duiki kan pemain muda, tidak selalu dia bermain bagus dalam satu pertandingan, dia masih up and down, itu yang nggak boleh terjadi di putaran kedua nanti. Makanya kita ambil pemain-pemain yang si Iksan Kurniawan di situ, untuk bisa menutupi celah-celah yang kita tahu juga bahwa Tony adalah pemain yang sudah berumur, sudah sangat senior di situ, jadi kalau dia main tiga kali, main dengan tidak diganti-ganti, saya pikir di pertandingan keempatnya dia akan selalu turun. Itu apa kita kemarin di putaran pertama kemarin. Sementara keputusan membeli Samuel tadi? Ya untuk menutup kekosongan Rezaldi itu tadi ya? Karena Rezaldi... Kelebihannya apa sih Coach? Samuel, Samuel adalah pemain muda, ya kita tahu dia juga pernah dipersijau waktu tahun 2017, kalau nggak salah. Kemudian dia meninggalkan kita, dan pelatih melihat dia pemain yang punya potensi untuk bisa menggantikan posisi Rezaldi, itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dikonfirmasi pas Lion Mutat di putaran kedua, akan mereka tetap diukankan atau bagaimana? Untuk keputusan itu ada di manajemen ya, karena sampai saat ini manajemen belum memutuskan siapa-siapa yang keluar atau yang dipinjamkan ke tim Lion. Saya pikir apapun yang akan diputuskan itu adalah keputusan terbaik bagi tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!